Erick Tohir pernah nak ajak kita lawan pada last year saya ingat. Alhamdulillah Erick Tohir dukung langsung perjuangan Timnas Indonesia di Paris. Justin Habner gabung latihan Serejo Saka. Federasi Sepak Bola Malaysia ajak duel Timnas Indonesia. Bintang Guinea beri pengakuan mengejutkan ini ke media. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lobi-lobi yang dilakukan PSSI maupun Menpora nampaknya tak begitu didengar oleh klub Justin Habner. Pasalnya hingga detik ini Justin Habner belum bergabung ke sekuat Timnas U23. Serejo Saka hingga kini belum memberikan lampu hijau meski sudah ada lobi dari PSSI hingga pemerintah. Meski Justin Habner tidak dimainkan saat derby Osaka saat Serejo Saka menantang gambar Osaka pada Senin kemarin. Pelatih Serejo Saka Akiokogiku mengaku sengaja menyimpan Justin Habner karena baru bergabung dengan Tim. Nampaknya sulit bagi Justin Habner untuk bergabung ke Paris. Jika melihat unggahan terbaru Twitter resmi Serejo Saka, terlihat Justin Habner sudah bergabung latihan dengan Serejo Saka. Melihat pertandingan Indonesia versus Guinea akan digelar besok, nampaknya sulit buat Justin Habner untuk menyusul ke Perancis. Kabar baik datang dari Ketua Umum PSSI, Eric Thohir. Ya, Eric Thohir terbang ke Paris, Perancis guna mendukung langsung Timnas Indonesia U23 melawan Guinea dalam laga penentuan ke Olimpia de 2024. Duel Timnas Indonesia U23 versus Guinea digelar di Clarifontaine, Paris yang merupakan markas latihan Timnas Perancis. Guna memberikan dukungan kepada Garuda Muda meraih tiket Olimpia de Paris, Eric Thohir terbang langsung ke Perancis. Hal ini diketahui dari unggahan akun Instagramnya Eric Thohir. Take off ke Paris, Bismillah, kata Eric Thohir dalam unggahannya. Dalam unggahan tersebut, Eric yang juga Menteri BU MN ini mengunggah foto sedang melewati mesin pemindai dari Bandara Soekarno-Hatta. Melawan Guinea U23 jadi harapan terakhir bagi tim Asuhan Sintayong mendapatkan tiket ke multi-event 4 tahunan tersebut. Timnas Indonesia U23 harus menjalani laga playoff Olimpia de 2024 setelah menempati peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Tantangan berat dimiliki Indonesia U23 dalam melawan Guinea U23. Pasalnya tim asal Afrika itu patut diwaspadai setelah memiliki 13 pemain yang bermain di Eropa. Apabila menang dan lolos, Olimpia de Paris akan jadi Olimpia de pertama bagi Indonesia setelah 68 tahun. Kali terakhir tim Merah Putih bermain di Olimpia de pada 1956. Karir sepak bola penyerang tim Nas Malaysia Faisal Halim terancam berakhir tragis setelah menjadi korban serangan air keras oleh orang tidak dikenal pada minggu lalu. Peristiwa mengerikan ini terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Selangor saat Faisal tengah bersama keluarganya. Menurut laporan media Malaysia Stadium Astro, Faisal mengalami luka bakar serius tingkat 4 dan kini dirawat intensif di ruang ICU rumah sakit. Luka bakar yang dideritanya akibat disiram air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor ini dikhawatirkan berakibat patah dan memaksanya pensiun dini dari dunia sepak bola. Sementara itu, CEO Klub Selangor FC Johan Kamal Hamidon memastikan bahwa Faisal akan mendapatkan penanganan medis terbaik. Ia juga mengungkapkan bahwa sang pemain akan menggunakan obat khusus dari Australia untuk mengobati luka bakarnya. Johan menjelaskan bahwa cairan yang digunakan pelaku untuk menyeram Faisal adalah asam sulpat pekat yang menyebabkan luka bakar serius jika mengenai kulit. Media Jepang memperingatkan timnas Indonesia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti Vietnam saat Pak Hangsoh berhenti melatih. Timnas Vietnam menikmati sejumlah prestasi luar biasa saat Pak Hangsoh masih melatih pada priode 2017 hingga 2023. Pak Hangsoh membawa Vietnam menjadi runner-up Piala Asia U23 2018, juara Piala AIPF 2018, dan medali masih game 2019. Namun prestasi The Golden Star Warrior langsung menukik tajam selepas Pak Hangsoh memutuskan pensiun pada awal 2023. Philip Trosser yang ditunjuk menjadi suksesornya gagal mempertahankan prestasi tersebut. Vietnam gagal total di Piala Asia 2023 dengan menjadi juru kunci, serta tak mampu berbicara banyak di Piala Asia U23 2024. Timnas Vietnam pun terancam gagal lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai kalah dua kali dari Indonesia. Bulan madu Vietnam bersama Pak Hangsoh pun turut dirasakan oleh timnas Indonesia bersama Sintayong. Sejak melatih timnas Indonesia pada akhir 2019, Sintayong sukses menghadirkan sejumlah prestasi membanggakan. Timnas Indonesia dia bawa terbang tinggi dengan lolos ke-16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di Piala Asia U23 2024, Sintayong lagi-lagi menghadirkan prestasi luar biasa dengan menempati urutan keempat. Hal yang paling fenomenal adalah dengan menggerek ranking FIFA Indonesia dari 175 ke 134 pada Maret 2024. Meski demikian, media Jepang Nikkei Asia memperingatkan PSSI harus memanfaatkan momentum ini. Menurut mereka, hal yang membuat Vietnam terpuruk adalah pengurus sepak bolanya gagal memanfaatkan momentum tersebut. Vietnam gagal melakukan hal tersebut pada masa kemasan Pak Hangsoh, namun Indonesia bisa saja berbeda, ujar media Jepang Nikkei Asia. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia Datuk Hamidin bin Muhammad Amin pernah menolak tawaran dari PSSI untuk menggelar laga uji coba melawan timnas Indonesia. Duel antara timnas Indonesia melawan Malaysia sering berlangsung ketat dan panas karena syarat gengsi. Bukan hanya itu, rivalitas keduanya di Asia Tenggara pun sudah terjadi selama bertahun-tahun. Namun timnas Indonesia dan Malaysia sudah lama tidak bertemu dalam sebuah pertandingan resmi atau uji coba. Terakhir kali keduanya bertemu di fase grup Piala IPEP 2021. Pada pertandingan yang berlangsung di Nasional Stadion Singapura 19 Desember 2021 tersebut, Prata Marhan dan kawan-kawan menang dengan skor telak 4-1 atas Harimau Malaya. Sejak saat itu, Indonesia belum pernah bertemu lagi dengan Malaysia di laga resmi atau uji coba. Indonesia lebih sering bertemu dengan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Terkait agenda uji coba, Datuk Hamidin mengatakan bahwa pihaknya sempat mendapatkan tawaran dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menggelar laga uji coba. Datuk Hamidin pun sangat terbuka jika memang ada kesempatan untuk menggelar pertandingan uji coba menghadapi timnas Indonesia baik tim senior maupun U23. Erick Thohir pernah ajak kami pada tahun lalu, tetapi kami tidak dapat waktu yang tepat karena senior dan U23 sedang ada agenda. Kalau ada ruang untuk pipa mesde, tidak masalah kami beruji coba dengan Indonesia. Baik tim senior atau U23, kami akan melihat kesesuaian waktu untuk kedua tim. Ujar Datuk Hamidin Aguibau Kamara, salah satu bintang timnas Guinea U23, mengirimkan sinyal ancaman kepada timnas Indonesia U23 menjelang pertandingan playoff Olimpia de Paris 2024. Kamara, yang merupakan salah satu pemain senior di timnas Guinea U23, menyatakan bahwa seluruh sekuat sili U23 sudah siap menghadapi pertandingan penting melawan Indonesia. Semua pemain siap melawan Indonesia. Sejak kemarin saya datang, semuanya sudah berkonsentrasi penuh pada pertandingan. Saya juga sudah berbicara dengan pemain lainnya. Semua pemain fokus pada pertandingan untuk lolos dari kualifikasi. Ujar Kamara Guinea terakhir kali berpartisipasi dalam cabang sepak bola Olimpiade pada tahun 1968, sementara Indonesia jauh lebih lama lagi. Terakhir kali bermain di ajang multi cabang terbesar di dunia itu pada tahun 1956. Kamara menyatakan keinginannya untuk membuat masyarakat Guinea bangga dengan membawa sili U23 lolos ke Olimpiade setelah puluhan tahun absin. Sudah lama sekali Guinea tidak berpartisipasi di Olimpiade, jadi tujuan kami adalah berusaha keras lolos dari babak kualifikasi. Kami berada di sini untuk lolos dan menjadi kebanggaan masyarakat, jelas Kamara. Kamara yang juga sering memperkuat timnas senior Guinea telah mencatatkan 5 gol dari 26 caps bersama timnas Guinea senior. Duel antara timnas Indonesia U23 dan Guinea merupakan pertandingan playoff untuk memperebutkan tiket terakhir cabang sepak bola putra Olimpiade 2024 Paris. Laga tersebut akan berlangsung mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat pada Kamis malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!